Istana Hantu Jilid 12 Kalian siapa, hendak terbuat apa mendaki Luliang Pei? Ada kartu tanda pengenal tanya orang itu dalam bahasa Han yang kaku dan hanya sedikit dimengerti oleh Hang Kwei dan Nguyen Hoat. Kami mau ke Luliang Pei atau kemana saja, apa urusannya denganmu? Pegunungan ini bukan milikmu pribadi, siapa saja boleh ke tempat ini, sahut Hang Kwei ketus dan bertolak pinggang dengan senyum mengejek. Melibat sikap gadis ini yang kurang sopan dan memanaskan hati, orang Mongol itu membentak keras. Perempuan liar, apakah kau buta tidak mengenal Luliang Pei milik orang-orang Mongol? Hai hik-hik, milikmu. Bagus memang kami hendak menghancurkan partai Luliang Pei keparat Hang Kwei tersenyum mengejek. Gadis liar, bosan hidup. Apakah kalian tidak mengenal tingginya Luliang Pei? Hayo lekas berlutut dan mengaku dosa. Engkau yang harus berlutut berkata demikian tiba-tiba Hang Kwei, menggerakan sabuk sutranya dan tahu-tahu sabuk sutra merah ini telah meluncur cepat. Kerang Mongol ini bukanlah orang lemah. Melihat datangnya sinar berkelebat menyambar pinggangnya cepat. Dia membabatkan goloknya yang besar dan tajam itu kesamping dengan maksud membuat putus sabuk sutra merah yang luncur itu. Akan tetapi alangkah ranya hatinya. Begitu goloknya membabat sabuk sutra, tahu-tahu bagaikan ular merah yang hidup, sabuk sutra itu mengejang keras bagaikan tongkat. Terasa tangannya bergetar dan golok yang dipegangnya terlepas. Belum lagi hilang kagetnya tahu-tahu sabuk sutra itu bagaikan tongkat baja telah meluncur ke tulang keringnya dan menghwantam. Duh keruan saja orang itu jatuh mengeloso dan berlutut di depan Hang Kwei, karena tak kuasa lagi berdiri dan rasa sakit hebat menyerang kakinya sampai menyelusup seperti ditusuki jarum. Bagus, kau sudah berlutut sekarang mengaku dosa kepada nona besarmu, bentak Hang Kwei keren. Namun bentakannya ini membuat puluhan orang Mongol bergerak mengurungnya dengan senjata di tangan, mereka membentak-bentak dalam bahasa Mongol yang tidak dimengerti oleh Hang Kwei dan Nguyen Hoat. Bangsat, bosan hidup, kalian datang ke wilayah Luliangpe dan tidak mempunyai izin, benar-benar mencari mati. Orang-orang Mongol ini serentak sudah mencabut senjata mengurung Hang Kwei dan Nguyen Hoat. Seorang tua tinggi besar keturunan bangsa Han maju ke depan dan menjura. Orang muda tak guna kalian renelawan bangsa Karni yang jaya. Lebih baik kau menyerah saja dan ikut kami. Mendengar ini keruan saja Nguyen Hoat tertawa keras. Suaranya bergelombang panjang pendek dan mengeluarkan gema, karena sengaja pemuda ini mengerahkan KHI Kang yang dikirim melalui suara. Pemuda ini tertawa geli melihat orang tua bangsa Han ini menyebut dirinya bangsa Mongol. Sungguh lucu sekali. Bunglon dan ular berkepala dua. Maka dalam sengitnya ia tertawa dan berkata menyindir. Hahaha beginikah orang Mongol yang terkenal itu hendak menghasut kami masuk sekutu, persetan. Kami tidak sudi, kedatangan kami adalah hendak menggenyang kalian-kalian ini. Pemuda liar, sombong dan bosan hidup bentakan kakek orang Han ini disertai dengan serbuan senjata menyambar Nguyen Hoat dan Hang KWI. Namun begitu tubuh dua orang muda ini berkelebat tau-tau tiga orang Mongol terguling roboh dengan lengan terluka pedang. Tentu saja melihat sepak terjang kedua orang muda yang liai ini, para orang-orang Mongol menjadi kaget dan heran. Akan tetapi sungguh hebat sekali orang-orang Mongol ini, biarpun banyak sudah yang berjatuhan namun mereka ini masih terus mengurung rapat. Memang sejak dahulu, bangsa Mongol ini terkenal sekali dengan rasa setia kawan sehingga semboyan bagi mereka adalah patah tumbuh hilang berganti. Sebab itulah suku bangsa Mongol yang kecil ini berkembang dan mengalami kemajuan pesat. Hang KWI tidak mau sembarangan membunuh, hanya dengan kebutan-kebutan tangan kirinya yang lihai itu saja ia melempar dan mendorong-dorong sehingga banyak orang Mongol terpental oleh pukulannya dan tak dapat bangun lagi karena tulang pundak dan kaki patah terserem petangin pukulan yang dasyat itu. Lain lagi dengan Nguyen Hoat, pemuda ini benar-benar telengas dan memperlihatkan kepandainya. Pedangnya berkelebat dan darah munkrat apabila pedang itu menemui sasaran, beberapa orang roboh seketika dengan tubuh mandi darah. Pada saat itu, berkelebat sebuah bayangan. Bentakan yang keras dan berpengaruh mengema di lareng bukit. Hebat serangan bentakan ini, membuat semua senjata tertahan dan terhenti bagai ditahan oleh tenaga yang amat dasyat. Tahan senjata. Kerang Mongol yang mendengar suara ini segera menjatuhkan diri dan berlutut. Seorang pemuda gagah, tinggi tegap berdiri di atas sebuah batu besar dengan pandangan yang tajam menatap Hang Kwei dan Nguyen Hoat. Tiba-tiba ia tersenyum dan mengangkat tangan memberi hormat. Jiwi yang gagah perkasa, maafkan orang-orangku yang telah berlaku lancang dan tidak tahu bahwa dua orang gagah datang sebagai sahabat. Biarlah aku akan menegur atas kelancangan mereka ini. Sekarang marilah silahkan Jiwi berkunjung ke Luliyang San, kebenaran sekali Karni juga hendak ke sana. Mendengar ini, keruan saja Nguyen Hoat menjadi melengak dan Hang Kwei merasa tak enak hati melihat kebaikan pemuda ini yang kelihatannya sangat berpengaruh sekali dan ditakuti oleh orang-orang Mongol. Sahabat ini siapa Nguyen Hoat mengangkat tangannya menjura. Aku yang rendah putra temu Ching, namaku temukan. Untuk kedua kali Hang Kwei dan Nguyen Hoat melengak. Tidak taunya yang di depannya itu adalah temu Khan yang sering ia dengar sebagai putra pemimpin Mongol. Sungguh tak disangka. Maaf, maaf, tidak taunya kami berhadapan dengan Khan dari Mongolia. Sungguh mati Karni yang sudah buta Nguyen Hoat memberi hormat lagi. Temu Khan berpaling kepada orang-orangnya, kalian memang lancang. Tidak mengenal sahabat. Hayo lekas singkirkan mayat-mayat ini dan segera berangkat ke puncak. Mendengar perintah ini, keruan saja para orang-orang Mongol ini sibuk sekali dan buru-buru mengangkat mayat dan membersihkan tempat itu. Kemudian barisan itu bergerak lagi ke Luliyangpei. Nguyen Hoat berjalan di samping Temu Khan, dikawal oleh puluhan serdadu Mongol. Nangkah senangnya hatiku berkenalan dengan Jiwi yang Hiong yang gagah perkasa. Tidak tahu siapakah nama Jiwi yang mulia dan murid siapa. Di sepanjang perjalanan itu Temu Khan bertanya sambil melirik ke arah Hang Kwei. Nguyen Hoat berpaling dan tersenyum memandang putera Mongol ini sahutnya, aku bernama Nguyen Hoat dari puncak tang lah guruku adalah Bu Beng Sianjin dan ini temanku, Sang Hang Kwei putera pendekar lengan buntung. Mendengar ini sepasang metode dari Temu Khan itu menjadi terbelalak dan pada wajahnya menambahkan kegirangan hati, wajahnya berseri-seri. Ahakirannya lihiap ini putri lociampu sang tiang li yang kesohor itu, senang sekali hatiku berkenalan dengan Jiwi yang luar biasa ini. Hang Kwei tersipu-sipu kemaluan, dan katanya pelan, terima kasih. Khan muda, terlampau menghormat. Temu Khan hanya tersenyum dan mereka terus mendaki Luli Yang Pai. Salah seorang perwira Mongol dengan menunggang kuda sudah menuju duluan membawa surat Temu Khan untuk Pei Chu Luli Yang Pai minta dijemput. Tentu saja sampai di pintu gerbang Luli Yang Pai ini, mereka disambut luar biasa oleh orang-orang Luli Yang Pai. Di sini Temu Khan menyaksikan gedung-gedung indah dan megah persembahan. Dari ayahnya kepada bekas General Song yang dikenalnya baik itu. Di sepanjang jalan memasuki Luli Yang Pai, barisan ini dikawal oleh orang-orang Luli Yang Pai dan baru pada pintu gerbang kedua mereka disambut oleh serombongan gadis-gadis cantik yang mengantarkannya di ruang dalam. Pei Chu Luli Yang Pai yang bernama Song Gyele duduk dengan angkernya di kursi kebesaran. Begitu melihat rombongan dari Mongol ini, dia berdiri dan mengangkat. Tangan menjura, selamat datang di Luli Yang Pai, katanya singkat kemudian duduk kembali. Dua orang penyambut mempersilahkan Temu Khan duduk di hadapan Song Gyele, sedangkan Nui Yan Hoat dan Hang Kwei diperkenalkan oleh putera Mongol ini. Pei Chu, dua orang muda ini adalah murid Bu Beng Sian Jin dan putri Song Tiang Le, namanya Nui Yan Hoat dan Song Hang Kwei. Song Gyele menengok dan senyuman menghias bibirnya dan menatap tajam ke arah Hang Kwei. Nona, benarkah kau putri Tiang Le? Melihat sikap ketua yang begini angkuh dan kelihatannya amat sombong, rasa simpati Hang, Kwei menurun. Ia hanya mengangguk dan tidak menyaut. Sang Tiang Le adalah suteku waktu di Tiang Pek San dulu, akan tetapi sekarang sudah lama aku tak pernah bertemu dengannya, kabarnya ilmu silatnya luar biasa. Akan tetapi belum tentu di bawah puteriku, hahaha. Temukan tertawa pula menimpali. Tentu saja di kolong langit ini siapakah yang dapat menandingi Tai Benou? Oye Apecu, ayah menitipkan surat ini kepadamu berkata temukan memberikan sepucuk surat dan mengeluarkan hadiah-hadiah lainnya yang dibawa oleh salah. Seorang Mongol ke muka Sang Gye Le. Ini sekedar untuk oleh-oleh dari Mongol, Pei Chu dan inilah suratnya Ternukan sendiri menyerahkan surat bersampul merah itu kepada Pei Chu Luli yang Pei. Sambil membaca surat itu, Sang Gye Le tertawa bergelak-gelak. Melihat keel orang tua ini yang kelihatannya sombong bukan main, Hang Kwei mengerutkan kening menandakan hati tak senang akan tetapi ia diam saja dan didengarnya Pei Chu itu berkata kepada temukan. Haha kon muda, ayahmu memandang ringan terlalu. Nanti sampaikan pesanku bahwa Syaulim Pei, Hoasan Pei, Kunlun Pei dan Tiangpek Pei masih membandel dan tidak mau bersekutu dengan kita. Akan tetapi jangan khawatir, mereka itu sudah kubereskan dan kita tinggal melihat keruntuhannya saja. Bagaimana dengan Tai Beng Ju? Lah baik-baik saja. Kini sedang berada di istana hantu. Kabarnya seorang wanita yang lengannya buntung sedang dalam tawanannya karena memerontak. Aku sendiri belum melihat siapa bangsat ini yang sudah berlaku kurang ajar itu. Besok pagi-pagi ia akan digantung di depan istana hantu, hahaha. Kau sungguh banyak maju saja Song Pei Chul. Sung Chie Lai menoleh dan mengajak mereka ini ke ruang dalam di mana sebuah meja telah tersedia lengkap dengan makanan dan minuman. Ruangan dengan bangku-bangku yang serbaluks ini, penuh dengan hiasan-hiasan dinding gedung yang terukir indah, mengagumkan hati siapa saja yang ke ruangan ini. Di ruang sebelah dalam ini lebih lengkap dan menyenangkan. Patut menjadi tempat tinggal seorang pemimpin besar. Setelah duduk dan arak dikeluarkan oleh pelayan yang terdiri dari wanita-wanita cantik, Sung Pei Chiu berkata, Dalam waktu yang singkat, Lu Liang Pei pasti akan menjumpai nama menjulang tinggi. Dan akan menaklukan Xiao Ling Pei, Kun Lun Pei dan pendekar lengan buntung. Sang Tiang Lai dan Pei Cukong Hwa Pei harus mengakui berdirinya partai Lu Liang Pei yang terbesar, haha. Berseri wajah temukan mendengar ini. Betapapun, apabila Lu Liang Pei ini bisa menjegoi dunia persilatan, bukankah nama ayahnya di Mongol akan turut harum, karena atas dukungannya ini? Hang Kwei menjadi amat terheran-heran mendengar romongan Pei Chiu yang kelihatannya miring otak ini. Masakan partai ini hendak menaklukan Xiao Ling Pei yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya. Lebih gila lagi ayahnya hendak ditaklukan pula. Setan. Saking gemasnya ia hampir saja mengeluarkan bentakan dan makian kepada Pei Chiu yang sombong dan tekebur itu akan tetapi ia menahan mulutnya ketika didengarnya Ngu Yan Hoat mengangkat bicara. Sungguh patut dipuji sekali Lu Liang Pei atas pimpinan Pei Chiu. Memang sudah lama Xiao Tei yang mudah dan bodoh ini mendengar akan pergerakan Lu Liang Pei yang sudah meluas sampai di kota reja dan di mana-mana. Terutama sekali Xiao Tei tertarik sekali akan pengangkatan Tai Beng Cu, memang di dalam dunia Kang Owi ini untuk menertibkan orang-orang gagah, mereka itu harus mempunyai pimpinan. Tepat sekali kalau Pei Chiu mengangkat seorang Beng Cu, pimpinan, yang Xiao Tei pernah dengar yang bernama Tai Beng Cu. Entah bagaimana orangnya Xiao Tei yang mudah dan bodoh ini ingin sekali berkenalan dan kalau mungkin menyediakan tenaga membantu suksesnya rencana Pei Chiu. Mendengar perkataan pemuda ini, Sung Chie Le menoleh dan pada wajahnya menandakan hati yang senang. Lain lagi dengan Hang Kwei, ia merasa heran dan tak mengerti mengapa temannya ini berkata begitu. Mengapa malah hendak bersekutu, bukan membasmi? La menoleh kepada temannya dengan pandang mata penuh pertanyaan, akan tetapi Nuyen Hoat pura-pura tidak melihatnya. Hati Hang Kwei dongkol sekali dan ia kehilangan keseimbangannya. Nuyen Hoat, omongan apa yang tadi kau keluarkan tanyanya dengan pandang mata, tak senang. Akan tetapi Nuyen Hoat mengedipkan matanya dan tersenyum memberi isyarat kepada gadis ini. Tentu saja Hang Kwei menjadi keki bukan main. Demikianlah sampai di kamar yang disediakan di komplek Luliang Pei yang serba luks dan megah ini, Hang Kwei masih marah-marah kepada Nuyen Hoat. Kau terlalu lancang tuaku belum tahu, belum apa mengapa telah begitu rendah menyediakan tenaga untuk membantu pergerakan Luliang Pei. Kau ini ahaha. Kau wei moai moai, tenangkanlah hatimu. Kau tahu bukan setiap orang mempunyai cita-cita. Aku juga, sejak semulapun aku mempunyai cita-cita yang tinggi untuk berkenalan dan bergaul dengan tokoh-tokoh Kang Ong. Yozapa Asia. Di sini ini kita bisa mengenal mereka dan kalau kita menyediakan tenaga. Di Luliang Pei ini, kita mendapat kedudukan yang cukup dan senang, apalagi partai ini sendiri atas dukungan Temu Chin, siapakah yang berani menentangnya. Hang Kwei menjadi mendongkol sekali dan membantingkan pintu sambil katanya ketus. Aku tak sudi bersekutu dengan orang-orang sombong itu. Sudah, Nuyanto aku, besok pagi-pagi kita harus pergi dari sini, kalau memang kerasan tinggal, kau tinggallah, biar aku. Jangan begitu muai moai dari balik pintu Nuyen Hoat berkata. Nuyanto aku aku tak sejalan denganmu. Biarlah kau mengambil jalan masing-masing. Nuyen Hoat berdiri di depan pintu yang sudah tertutup itu, hatinya bagaikan teriris airis rasanya mendengar perkataan gadis tadi. Baru sekarang selama ia bergaul dengan Hang Kwei mendengarkan omongan yang ketus dari gadis itu, diam-diam hati Nuyen Hoat tidak enak sekali. Kalau besok ia ikut Hang Kwei turun gunung, bagaimana ini? Kesempatan yang baik akan terlepas dari tangannya. Akan tetapi, rasanya berat ia meninggalkan gadis itu. Entah mengapa hatinya terisi oleh wajah putri pendekar lengan buntung. Nuyen Hoat benar-benar sudah jatuh di tangan Hang Kwei. HMM, dalam berjalan itu, Nuyen Hoat melamun menuju ke kamarnya. Tiba-tiba seorang anggota Luliang Pei menghampiri dan berkata sambil menyodorkan sepucuk surat. Nuyen Tai Hiap, Pei Chu mengharapkan kedatangan Anda sekarang juga di ruang kerjanya. Harap Tai Hiap menerima undangan ini? Nuyen Hoat menerima surat itu dan sambil tersenyum ramah ia mengucapkan terima kasih kepada pesuruh itu dan cepat-cepat ia menuju ke ruang dalam di tempat Song Gyelei. Lah membuka pintu. Ha-ha-ha, Nuyen Hoat, mari silahkan masuk. Ternyata Song Pei Chu telah menantinya di situ seorang diri. Sambil memberi hormat Nuyen Hoat berkata, Ada apakah gerangan Pei Chu, memanggil saya? Ha-ha duduklah, marilah temaniku duduk minum ciu. Orang muda, aku kagum sekali kepadamu, terlebih lagi kau mempunyai kepandayan tinggi. Justru itu yang menyenangkan hatiku ha-ha-ha. Siaw Te yang bodoh mohon tetunjuk Pei Chu Nuyen Hoat berkata merendahkan diri. Melihat pemuda yang tahu kesopanan ini, Song Pei Chu bertambah senang hatinya. Menuangkan arak ke sebuah cawan sambil tertawa-tawa menyodorkan cawan itu. Kepada Nuyen Hoat. Orang muda terimalah secawan arak sebagai persahabatan dariku. Nuyen Hoat menerima cawan arak itu, akan tetapi alangkah kagetnya dia ketika merasa sebuah angin menyambar ke arah dadanya. Cepat ia mengangkat tangannya seperti orang menjura di depan dada mengerahkan tenaga iwakang menolak angin pukulan yang dasyat itu. Nampak tubuh Nuyen Hoat seperti orang menggigil kedinginan akan tetapi tiba-tiba cawan yang dipegang Pei Chu itu terlontar ke atas dan berhenti di udara. Nuyen Hoat membuka mulutnya dan menerima air arak yang tumpah dari cawan yang terguling di udara. Kemudian tangan kirinya terangkat menyambut cawan yang terjatuh. Meletakkan cawan yang sudah kosong itu di meja dan berkata kepada Pei Chu, terima kasih. Hebat, orang muda kau patut menjadi murid Bu Beng Sian Jin yang kesohor Nuyen Hoat tertunduk malu. Tiba-tiba pandangan Song Chie Le menatap pemuda ini tajam dan tersenyum. Nuyen Hoat, dengan Hang Kwei Putri Pendekar Lengan Buntung itu, ada hubungan apakah kau? Ditanya seperti ini Nuyen Hoat terkejut dan menerima pandangan yang tajam dari Song Chie Le, namun begitu cepat-cepat Nuyen Hoat menyaut. Siaw Teh hanya bersahabat saja dengan Hang Kwei, oh, kenapakah Pei Chu menanyakan ini? Kau mencintainya tanya Chie Le lagi. Nuyen Hoat tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Terdengar suara Song Pei Chu tertawa keras. Bagus mari kita rayakan ini hahaha. Nuyen Hoat memandang heran. Akan tetapi tiba-tiba ia menerima suara yang sangat halus sekali. Waktu ia melihat bibir Song Pei Chu bergerak-gerak. Nuyen Hoat, akuilah bahwa kau mencintai Hang Kwei. Bagus, dengan resminya dia menjadi istrimu, tentu kau akan menjadi menantu Pendekar Lengan Buntung Song Tiang Le. Dan tepat sekali untuk menerimamu di sini. Dengan dernikian Pendekar Lengan Buntung akan tunduk dan menjadi sekutu kita pula, hahaha. Nuyen Hoat terhuyung mundur seakan-akan perkataan tadi bagaikan mimpi didengarnya. Ia berjodoh dengan Hang Kwei. Menjadi menantu Pendekar Lengan Buntung, alangkah indahnya kenyataan itu. Dengan muka sebentar pucat sebentar merah, Nuyen Hoat tertawa. Gu sudah tiga cawan ditenggaknya. Song Tiang Le menepuk-nepuk pundak pemuda itu. Gedung besar dan mewah itu merupakan pusat kegiatan dari Luliang Pei. Terletak di sebelah tenggara dari komplek perumahan Luliang Pei di puncak pegunungan Luliang San yang tinggi dan megah. Di depan gedung itu terdapat taman bunga teratai. Memang indah sekali gedung itu dan di atas pintu gerbang terdapat papan nama dengan tulisan yang besar dan indah. Luliang Pei. Di dalam gedung yang besar dan mewah itu telah berkumpul banyak sekali orang. Mereka itu adalah para tokoh-tokoh Luliang Pei yang tengah menyambut tamu agung dari Mongolia. Yakni pangeran Temukan, putra raja Mongol yang bernama Temucin. Suara tertawa mereka terdengar sampai keluar gedung ini. Semua orang duduk di meja bundar menghadapi hidangan yang lezat dan bawa rak wangi berhamburan di ruang itu. Nuyen Hoat nampak ganteng sekali dengan pakaian sutera merah didampingi oleh Song Hang Kwei yang kelihatannya kurang gembira dan sejak tadi diam saja. Ia sebetulnya hendak berangkat meninggalkan puncak ini, namun Nuyen Hoat menahannya untuk tinggal barang semalaman lagi. Maka terpaksa Hang Kwei membatalkan niatnya dan pada malam itu dengan rasa berat hati ia menerima juga tawaran undangan dari Song Pei Chu dalam penyambutan. Pestanya untuk putra raja Mongol yang terhormat ini. Maka ia pun pada malam itu terpaksa menemani temannya Nuyen Hoat menghadiri pesta itu. Temukan nampak gagah sekali, sikapnya agung dan keren. Pakaiannya yang berwarna biru muda terbuat dari sutera halus menambahkan kewibawaan yang menonjol. Lah didampingi oleh Nahardu dan Seng Leikok yang duduk dengan gagahnya pula. Sementara tentara-tentara Mongol berpesta pora pula di meja lain di ruang belakang. Seng Pei Chu tertawa terbahak-bahak sambil menenggak araknya seperti orang yang sudah mabok, akan tetapi matanya melirik tajam ke arah Hang Kwei dan bertali. Kali menawar makanan dan minuman dengan ramah. Sang Li Hiap, hayo makanlah ya, ini arak tulen dari Kang Lam Cicipi, dan ini masakan yang sengaja ku panggil tukang-tukang masak dari dapur Kaisar, hahaha. Nguyen Hoat melirik ke arah temannya ini. Dan dengan isyarat matanya supaya gadis itu tidak menolak perjamuan ini. Karena tidak enak hati, akhirnya Hang Kwei menerima juga arak yang disorok-disodorkan oleh Nguyen Hoatlah menenggak sedikit, terasa harum dan menyegarkan. Dengan senyumnya Nguyen Hoat menyatakan terima kasih kepada gadis itu. Dan memandang ke samping begitu dilihatnya rombongan orang mendatangi ke tempat itu. Salah seorang dari anggota Luli yang P tingkat 3 datang menghadap, lalu memberi hormat kepada Song Chia Lei, P juya, lapor Tai Beng Cu dari Istana Hantu telah tiba. Belum lagi habis orang itu berkata, rombongan orang yang terdiri dari 5 orang kakek ini telah memasuki ruangan dengan didahului oleh langkah-langkah tegap dari seorang pemuda tampan yang berpakaian indah dan mentereng memakai topi kebesaran seperti Kaisar. Jadi inikah Tai Beng Cu yang sering didengarnya pikir Hang Kwei dan ketika Beng Cu itu berlalu di dekatnya, pemuda itu tersenyum mengejek sambil melirik berkata, Aha, kiranya putri pendekar lengan buntung, juga hadir di sini. Beng Cu ya, benar dia inilah Song Hang Kwei, putri pendekar lengan buntung dan Kemannya Nui Yan Hoat murid Bu Beng Sian Jin dari Tang La. Dua orang muda ini mempunyai kepandayan yang amat tinggi dan telah masuk ke dalam sekutu kita. Tai Beng Cu menatap tajam dan ia tersenyum memperlihatkan sederetan gigi yang putih bersih teratur. Menerima senyum ini berdebar Dada Nui Yan Hoat, senyum itu alangkah manisnya. Seperti senyum wanita. Dan Hang Kwei menjadi kagum bukan main. Inikah Tai Beng Cu yang kesohor itu? Tiba-tiba Seng Pei Cu berdiri dan mengangkat tangan. Kami girang sekali mendapat kunjungan dari saudara-saudara yang datang jauh-jauh dari Mongolia. Dan pada kesempatan ini, kami menyampaikan rasa terima kasih dan persahabatan yang erat kepada Temu Chin lewat putranya yang gagah yang bernama Temu Kan. Kiranya dengan kunjungan saudara-saudara dari Mongol, hubungan Luliang Pei dan Mongolia bertambah erat dan berkembang terus. Mari ku perkenalkan dulu dengan tokoh-tokoh Luliang Pei. Pei Cu ini menunjuk ke arah tokoh-tokoh yang duduk di situ dan memperkenalkan. Seorang demi seorang. Setelah acara perkenalan itu selesai, lalu Pei Cu ini memperkenalkan Nakaya Rinta, Kwan Tiong Tok Ong, Tetian Lomo, Tai Lek Huimo dan Butek Sian Li. Yang tadi mengiringi Tai Beng Cu dari Istana Hantu. Mendengar bahwa orang-orang ini bukanlah orang sembarangan, Ngu Yan Hoat merasa gembira dapat berkenalan dengan mereka, akan tetapi Hang Kwei terbelalak terkejut. Lah pernah mendengar dari ayahnya Butek Sian Li dan Nakaya Rinta yang jahat dan keji. Selaka, tidak taunya di sini ini bermunculan tokoh-tokoh hitam yang berkepandayan tinggi. Diam-diam Hang Kwei sudah tidak kerasan lagi di tempat ini. Ia jarang sekali bicara. Hanya sebagai pelepas waktunya sebentar-sebentar saking isengnya berkali-kali menenggak arak menahan guncangan hatinya yang tidak enak saat itu. Apalagi pandangan pemuda yang berjuluk Tai Beng Cu itu selalu terhias dengan senyum mengejek yang membakar hatinya. Li Ji, bagaimana dengan istana hantu? Ku dengar seorang wanita telah masuk ke dalam tawananmu, siapakah dia tanya Song Pei Cu? Pemuda tampan itu tersenyum mengejek dan mengedikan kepalanya seperti ayah menjago hendak berkelahi. Entah siapa, aku tidak tahu. Wanita itu lihai sekali, berlengan buntung. Besok pagi baru, diadakan pemeriksaan, kalau masih membandel, gantung saja, beres. Aku akan ke sana nanti. Apakah ayah tertarik kepada wanita lengan buntung? Ia memang sangat cantik sekali, wajahnya mirip dengan ibu. Akan tetapi Pei Cu Lu Liang Pei ini tidak menyahut dan menengok ke arah Hang Kwe Ilah tersenyum. Begitu dilihatnya Hang Kwe Ilah sudah mabok tertidur di meja di samping Nguyen Hoat. Kemudian dengan tertawa Rama Song Pei Cu memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkan Nguyen Hoat ke kamar yang terindah, dan memberikan senyum arti kepada pemuda itu. Nguyen Hoat memapah tubuh Hang Kwe Ilah sudah mabok. Ia dibawa masuk ke ruang dalam yang mempunyai kamar indah dan perabotan yang komplit. Di kamar itu bau harum menyengat dan sangat merangsang sekali, membuat dada Nguyen Hoat berdebar-debar keras sekali dalam memendeng tubuh Hang Kwe Ilah meletakkan gadis temannya ini di sebuah pembaringan yang bersih dan bertilamkan. Sutera Merah Jambu Akan tetapi, alangkah kagetnya pemuda ini mendengar Hang Kwe Ilah dalam ngigaunya itu menyebutkan nama seorang pemuda. Pemuda yang pernah dikenalnya waktu pertama kali bertemu dengan Hang Kwe Ilah ini, Wang Le. Mengapa Hang Kwe Ilah menyebut-nyebut nama Wang Le? Untuk beberapa lama Nguyen Hoat memandang tubuh Hang Kwe Ilah yang telentang dalam keadaan tak sadarkan diri dan mengoceh menyebut-nyebut nama Wang Le. Entah perasaan apa yang menghinggapi dirinya, Nguyen Hoat menghampiri Hang Kwe Ilah dan mengelus pepi gadis itu dengan sentuhan mesra. Akan tetapi, perasaannya tak enak bukan main begitu gadis itu menyebut nama Wang Le dengan panggilan mesra. Wang Le koko. Wang Di Ilah. Hang Kwe Ilah kau tenanglah, tidurlah berkata Nguyen Hoat mengelus kepala Hang Kwe Ilah dengan mesra. Tiba-tiba Hang Kwe Ilah membuka matu dan pandangan itu bersinar aneh. Wang Le, aku, aku, oh ha ha, ah ha. Hang Kwe Ilah, kau, kenapa tanya Nguyen Hoat heran dan ia tak dapat melanjutkan kata-katanya ketika tiba-tiba saja Hang Kwe Ilah menubruknya dan mencium dengan gairah. Tentu saja mendapat sambutan ini, hendak meledak rasanya dada pemuda itu. Ia memang sudah lama mencintai Hang Kwe Ilah, akan tetapi, aduh hai. Baru kali ini ia menciumnya. Alangkah sedapnya, alangkah begitu menggairahkan. Hawa dan bau harum di dalam kamar itu membuat Nguyen Hoat seakan-akan masuk ke dalam dunia luar yang serba idah dan romantis. Harum Hyo Wang Yi yang begitu merangsang membuat keduanya terlupa. Mereka telah masuk titik ke dalam keinginan hati untuk saling menjamah, saling menumpahkan perasaan hati yang berdentum-dentum di dalam dada itu. Tak sadar Hang Kwe Ilah kalau pada saat itu tangan Nguyen Hoat yang kuat telah menghempas tubuhnya yang polos ke dunia yang hitam dan gelap, dunia yang begitu menakutkan dan seakan-akan gadis itu hilang pegangan. Menyebut-nyebut nama ayah ibunya, seakan-akan tak sanggup ia menghadapi kegelapan yang aneh ini. Lah tak sadar, ia telah menjerit lirih tatkala permata itu telah terlepas dari pegangannya dan direnggut hancur oleh keperkasaan seorang pemuda bernama Nguyen Hoat. Terbosai ia, terlena dalam keletihan yang amat sangat. Ia bermimpi, alangkah indahnya. Apabila mimpi berakhir, bagaikan disengat tular berbisa Hang Kwe Ilah mencelat dari pembaringan sehingga mengejutkan Nguyen Hoat yang rupanya masih tertidur dan ia meloncat pula. Ia hendak bertanya sesuatu kepada gadis itu, akan tetapi alangkah kagetnya hatinya ketika tiba-tiba Hang Kwe Ilah telah mencelat dan mengirim serangan yang amat dasyat dibarengi dengan pekehkan gadis itu yang bergemas seakan-akan hendak meruntuhkan langit-langit gedung. Manusia keparat J. Hoa Chathina. Aku harus menebus penghinaan ini. Mampuslah bentakan gadis ini dibarengi dengan gebrakan tok pikun Hoat yang luar biasa lihainya. Saking cepatnya pukulan ini tak kuasa lagi Nguyen Hoat untuk menghindarkan diri, maka terpaksa ia mengerahkan hawasin Kang di tubuhnya dan mengangkat tangan dengan gerakan seperti orang gugup. Des, berak tubuh Nguyen Hoat terpental ke belakang dan menghantam dinding di belakangnya sehingga jebol. Cepat pemuda itu menggunakan ilmu terenggiling bergulingan ke belakang menghindarkan serangan Hang Kwe Ilah yang sudah menjerit pula meloncat ke dekatnya mengirimkan serangan dasyat. Hang Kwe Ilah, tahan. Dengarkan dulu omonganku, kata Nguyen Hoat berusaha bertelit menghindarkan diri dari serangan gadis yang sudah marah bukan main itu. Akan tetapi Hang Kwe Ilah sudah tak memberi kesempatan lagi, dengan metu basah ia sudah maju menerjang pula menggunakan gerak tangan kilat yang luar biasa dasyatnya. Buk kali ini punggung Nguyen Hoat terhantam pukulan tangan kiri Hang Kwe Ilah bagaikan gasing tubuh pemuda berputaran ke belakang. Dan ia terjerembap jatuh di sudut kiri. Dari mulut pemuda itu keluar darah merah. Nguyen Hoat meringis menahan nyeri pada punggung dan dadanya. Dengan metu basah Hang Kwe Ilah menggerakkan tangannya dan maju beberapa lagi menghampiri Nguyen Hoat yang sudah tak dapat bangun lagi. Tidak ku sangka kau berbatin begini rendah. Nguyen Hoat. Aku menganggapmu sebagai pemuda baik-baik dan ahaha, ah, kau iblis jahannam, kau, kau telah memiusku sehingga aku lupa diri. Persetan. Kwe Ilah Moai Moai, dengarlah keteranganku. Aku akan tetapi Nguyen Hoat menghentikan kata-katanya begitu sebuah pukulan tangan kiri Hang Kwe Ilah bersarang di lehernya. Duk kasihan sekali pemuda ini. Pukulan tangan kiri Hang Kwe Ilah yang dimiringkan. Membuat tubuh Nguyen Hoat terpelanting lagi dan diam. Hahaha, iblis jahannam, manusia berhati setan, ku cabut jantungmu, ku minum darahmu. Kata-kata Hang Kwe Ilah ini bergema mengdutarkan dinding dan air matanya menetes turun. Ia tertawa bergelak-gelak dalam derayan air mata. Bayang-bayang impian semalam bagaikan kematian yang menjemputnya. Sangat menyeramkan dan gelap. Wong Le Koko. Kau, kau lebih putih dan bersih dari hati pemuda jahannam ini. Wong Le Koko, kau maafkanlah aku, aku, aku tak layak bertemu denganmu, Koko, aduh. Koko, jahannam ini yang telah merusak hidupku. Aku, aku harus mampuskanda, aku harus cabut jantungnya. Berkata demikian Hang Kwe Ilah tertunduk dan memandang Nguyen Hoat yang telah diam tak bergerak. Hang Kwe Ilah meragu. Matikah pemuda itu? Tiba-tiba ia menoleh dan pintu kamar terbuka. Dua orang kakek Luli yang P masuk. Sambil membentak, Bang Sat, siapakah kau telah, A-A-U-U. Tiba-tiba tangan kiri Hang Kwe Ilah menggelegak menghantam ke arah orang-orang ini. Keruan saja bagai dicekek setan, dua orang ini diam dengan matemendulik. Ternyata pukulan jarak jauh Hang Kwe Ilah dalam segerakan itu sudah memutuskan jantungnya. Berkata demikian karena mengira Nguyen. Hoat sudah mati. Cadis ini berkelebat dan berlari ke arah gedung Luli yang P. Hebat sekali sepak terjang gadis ini. Begitu bertemu dengan manusia-manusia di tempat itu tanpa banyak cakap tangan kirinya bergerak dan menyebar kematian tanpa pilih kasih. Tentu saja kejadian ini menggemparkan, dan salah seorang anggota Luli yang P cepat-cepat berlari ke gedung Song Peacu dan melapor. Tentu saja Song Peacu menjadi kaget dan heran melihat anak buahnya datang menghadap dengan tubuh menggigil dan muka pucat. Sampai berdiri, Song Peacu bertanya dengan suara keren. Keisan ada apa kau pagi-pagi begini datang ke tempatku? Ampun decu, hamba melapor karena putri pendekar lengan buntung mengamuk hebat. Teman-teman banyak yang binasa, mohon bantuan. Mendengar ini Song Chiele mengerutkan alisnya dan dengan isyarat tangan ia menyuruh orang yang melapor itu untuk pergi. Ia sendiri sambil menyambar pedangnya yang di dinding telah mencelat keluar dengan pedang telanjang. Ketika tiba di luar gedung, alangkah rannya terkejut ketika melihat gadis putri pendekar lengan buntung ini benar-benar mengamuk dan sedang dikeroyok oleh orang-orang Mongol yang sudah menyerbu ke tempat itu. Dan di sana-sini dilihatnya tergeletak banyak anak buahnya yang telah tewas. Keadaan gadis itu sungguh menyeramkan, sambil memaki kalang kabut ia memainkan pukulan-pukulan tangan kirinya yang dasyat sedangkan tangan kanannya telah memegang sabuk sutra bagaikan ular merah yang amat dasyat. Song Chiele segera menuju ruang dalam, akan tetapi tokoh-tokoh Luli Yang Pei tidak terdapat di sini. Dengan heran sekali ia menyambar tangan salah seorang anak buahnya dan membentak. Di mana temukan, tamu kita dan tokoh-tokoh Luli Yang Pei. Pei Cu, mereka, semua sedang menuju ke istana hantu. Pagi-pagi tadi Tai Beng Cu memanggil. Setan, di sini sedang kacau, mengapa pergi ke sana siapa yang suruh? Yang suruh Tai Beng Cu sendiri, Pei Cu. Song Chiele cepat berkelebat ke dalam dan menekan tombol yang terdapat di linding. Tiba-tiba tembok itu terbuka dengan mengeluarkan suara menggetar keras. Song Chiele meloncat masuk sambil siap dengan pedang di tangan. Sebetulnya jalan rahasia merupakan terowongan yang menembus ke bawah tanah. Memang terowongan ini sengaja dibuatnya dengan biaya besar untuk menghubungkan istana hantu di hutan kecil di kaki bukit Luli Yang San. Akan tetapi sesampai di hutan kecil di rumah tua itu, alangkah rannya Song Chiele ketika melihat tempat itu sudah dikurung oleh peluhan bahkan ratusan orang gagah dari partai-partai besar. Ia kenal orang-orang dari Kunlun Pei dan Butong Pei ini maka dengan hati Jerry ia menutup kembali pintu rahasia itu dan mengambil jalan lain menuju ke dalam istana hantu, gedung megah di bawah tanah. Untuk yang kedua kali ia menjadi terkejut dan terbelalak heran, karena begitu dilihatnya di ruang itu terdengar suara senjata beradu dan pertempuran terjadi dengan hebatnya. Chiele cepat menutup pintu batu. Akan tetapi ia meloncat mundur ketika di belakangnya tahu-tahu telah berdiri seorang gadis muda dan cantik memandangnya laksana seekor harimau yang hendak. Menerkam, orang tua kau, kau kah Pei Chuluyang Pei? Chiele menenangkan hatinya dan menjawab tenang. Benar kau ini siapa dan? Ketarat. Aku lilili, Putri Li Bwe Hwa yang mati oleh orang-orangmu kini aku harus mencabut nyawamu bentakan gadis ini diiringi berkelebatnya sinar pedang. Pedang toat bengkiam yang masih berlumuran darah itu menembus dalam sampai ke punggung song Giele. Orang tua itu roboh terjengkang dan memandang gadis itu dengan terbelalak, darah merah mengucur dari bajunya. Kau, kau Putri Li Bwe Hwa Asumo Ai, ya. Ayiaa gadis itu tersenyum pahit. Lama langkah maju setindak, menodongkan pedang toat bengkiamnya di dada yang sudah tertembus pedangnya tadi. Dasar Chiele ini kuat luar biasa, biarpun ia terluka hebat namun ia belum juga mati. Malah dengan tangan menggigliah hendak memeluk lili. Baru kau tahu, ibuku mati karena orang-orangmu. Demi arwah ibu, aku harus mengirimkanmu ke neraka. Pedang gadis itu ditusukan ke depan. Dan seperti tadi, entah mengapa orang Shishong yang gagah perkasa ini tidak menangkis dan membiarkan untuk yang kedua kali dada kanannya tertembus pedang. Kerat darah merah memancur membasai tangan lili waktu pedangnya dicabut. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Gadis liar kau, kau telah mencelakai ayahku, mampus kau sebuah bayangan. Berkelebat dan langsung mengirimkan serangan tusukan pedang ke arah si gadis. Lili cepat mengangkat pedangnya dan menangkis. Terang bunga api berpijar. Terdengar suara keluhan dari Chiele yang telah menubruk gadis itu dan berkata gagap dan pelan. Cu Ling kau jangan bertempur, cepatlah kau pergi jangan menunjukkan dirimu sebagai tai bengcu. Tempat ini sudah terkepung, pergilah kau nak. Ayah, aku-aku harus mengadu nyawa dengan gadis itu, kau celaka di tangannya, uhaha. Uhaha. Ling, ayahlah yang salah. Tian menghukum kita. Kau lekaslah pergi, larikan diri jangan sampai kau tertangkap dengan para ciang bunjin di luar istana hantu. Ambil jalan, pun, uhaha. Ayah. Cu Ling menggoyangkan tubuh ayahnya dan menangis keras. Pada saat itulah sebuah benda dingin menyambar di belakangnya, cepat Cu Ling menggerakkan tangan mengibas ke belakang dan terdengar seruan kaget dari Lili, karena tangannya yang memegang pedang kesemutan disampok oleh gadis itu. Cu Ling memondong tubuh ayahnya. Akan tetapi Lili tak memberi ampun, menggerakkan pedang Toat Beng Kiamnya menerjang gadis itu. Hebat sekali gadis ini, sangat cepat dan cekatan sekali seakan-akan terlebih dahulu. Gadis itu sudah tahu arah tujuan pedangnya, dengan mudah saja serangan pedangnya sudah dapat dihindarkan. Rasa penasaran ini membuat Lili menjadi marah dan ia mainkan ilmu silat PKW Akyamsud yang dipelajari dari ibunya mendesak gadis ini. Tentu saja Cu Ling menjadi terkejut dan karena ruangan di situ tidak lebar maka ia meletakkan jenazah ayahnya dan dengan sengit ia balas menerjang gadis itu. Hebat sekali pertempuran di ruangan kamar yang berukuran 4 persegi itu. Kedua orang gadis ini ternyata sama-sama liai, akan tetapi agaknya gadis yang bernama Song Cu Ling ini sungguh luar biasa. Begitu ia mengeluarkan jurus-jurus aneh dan cepat, tahu-tahu Lili kehilangan lawannya dan ia mulai terdesak oleh gadis yang bagaikan setan ini. Gin Keng Ong Ling ternyata lebih hebat dan lincah. Terpaksa Lili mengerahkan seluruh kepandainya untuk bertahan dari serangan pedang gadis ini. Bagaimana tahu-tahu Lili sudah berada di tempat itu dan mengamuk hebat dan banyak para orang gagah telah mengurung istana hantu itu. Untuk mengetahui itu, baiklah kita mundur sebentar dan seperti kita ketahui Song Tiang Le berhasil meloloskan diri dari istana hantu. Setelah luka-lukanya sembuh ia langsung menuju ke Kunlun Pei, Taishan Pei dan Gobi Pei untuk memberitahukan bahwa penculikan para Chiang Bunjin adalah dilakukan oleh orang-orang istana hantu, maka tentu saja mendengar ini ketiga partai besar itu menyerbu ke Bukit Luliang San dan mengurung tempat itu. Akan tetapi alangkah ranya Tiang Le dan Bwe Lan, ketika sampai di tempat itu ia menemukan jenazah Bwe Hwa yang telah mati tergantung di hutan pada pengelari rumah tua itu. Hwa Moai, Tiang Le berkelebat dan sekali merenggut tali penggantungan itu putus. Dengan tangan kirinya segera ia memeluk Bwe Hwa dan mengguncangkan tubuh itu, namun Bwe Hwa sudah diam tak bergerak. Nyawanya sudah melayang, sejak dua jam yang lalu, tubuhnya dingin dan dari muka sampai ke leher bertanda biru yang menggurat panjang. Dengan perlahan Tiang Le meletakkan perempuan malang itu di tanah dan menoleh kepada Bu Gego atau Koh dari Bu Tong Pei dan berkata, Cui sekalian, lihatlah contohnya, sumu aiku mati oleh kekejian orang-orang istana hantu. Harap Cui tunggu di sini dan biarlah si Yaw teman erjang ke dalam, dan tolong bulung Hiong merawat jenazah sumu aiku ini baik-baik kata Tiang Le dengan suara sedih. Namun para pimpinan partai ini tidak mau tinggal dan membiarkan pendekar lengan buntung menerjang ke dalam maka Hei Kui Tai Su buru-buru berkata, Sang Tiang Le, aturan apa ini kau menghadapi bencana masa kami harus membiarkanmu. Biar aku juga ikut denganmu membasmi orang-orang istana hantu. Serentak dua orang tokoh dari Tai San Pei juga berkata, Aku ur, kami juga dari pihak Tai San Pei tidak ingin berpeluk tangan saja. Kami harus maju menerjang. Maka terdengar sorakan-sorakan dari puluhan anak buah Kun Lun Pei bersorak-sorak hendak menerjang maju, akan tetapi Tiang Le tidak menghendaki ini, ia cepat-cepat mengangkat tangannya dan bicara. Saudara-saudara harap tenang. Urusan ini memang tanggung jawab kita bersama. Oeh sebab itu, kita sebagai orang gagah yang menjunjung tinggi keadilan, sudah menjadi kewajiban kita untuk berjuang menumpas bangsat-bangsat istana hantu. Tugas kita sebaiknya begini saja. Cui Anggauta dari Kun Lun Pei dan Tai San Pei sebaiknya mengurung tempat ini di bagian belakang, dan Cui dari Butong Pei harap tinggal di sini, seorang pun tak boleh kita biarkan lolos. Ketahuilah oleh Cui bahwa rumah tua itu adalah pintu masuk yang bisa menembus gedung di bawah tanah itu yang dinamakan istana hantu dan aku kira jalan hanya melalui tempat ini maka dari itu biarlah siang te para pemimpin tiga partai besar saja yang menyerbu ke dalam. Kalau memang nanti bantuan Cui diperlukan aku akan memberi tanda untuk menerobos ke dalam. Akur. Bagus kalau begitu, EHM lihat siapa yang datang itu tiang leh tiba-tiba menunjuk ke dalam hutan. Serombongan orang-orang gagah yang terdiri dari puluhan pengemis baju kembang dan orang-orang gagah lainnya telah berlari dengan cepatnya dan sebentar saja dua orang laki-laki dan perempuan setengah tua telah berdiri di hadapan tiang leh dan menjura. Tiang leh si cu, kami dari Kim Kong P dan HWA IE Kepang datang membantu berkata ki yang san hai sambil menggerakkan orang-orang yang memberi isyarat menyebar mengurung tempat itu. Tiang leh tersenyum girang. Bagus, hari ini istana hantu mengalami kewancuran. Kita serbu ke dalam, sebagian tunggu di luar berkata demikian tiang leh telah mencelat masuk dan diikuti oleh ki yang san hai bersama istrinya yang gagah perkasa bernama Yap Sian Eng kemudian dituruti oleh langkah-langkah lebar dari Kun Lun Sem Lo Jin, Bu Chi Goat, dan Gam Mong Maek dari Tai San Pei. Sampai di dalam rumah tua itu, tiang leh menunjuk kepada orang gagah yang mengikutnya. Cui sekalian, inilah pintu masuk. Tembok ini bisa terbuka dari dalam. Terpaksa kita menjebol dari sini, kalau tidak begitu sukar untuk masuk. Tiang leh menunjuk ke tembok dinding yang kotor dan penuh kembang-kembang. Suasana di dalam rumah tua itu sungguh sangat menyeramkan, bau busuk menyangat hidung, di sana sini terdapat rangka-rangka tulang manusia dan tengkorak-tengkorak menggeletak begitu saja. Meja dan kursi yang terdapat di ruangan tengah itu penuh dengan dibu dan kabang-kabang. Hei santai su tokoh ketiga dari Kun Lun Sem Lo Jin maju ke depan. Biar aku yang menjebol dinding ini katanya sambil menggerak-gerakan Toyanya yang besar dan berat. Suara angin mengiung waktu Toya yang berat itu diputar oleh Tosu itu dan siap untuk menghantam tembok dinding. Boom, terdengar suara keras menentum waktu Toya di tangan Hei santai su menghantam dinding tembok. Debu-debu runtuhan dan eternit rumah menggetar saking kerasnya pukulan Toya yang beratnya lebih seribu kati itu. Akan tetapi sungguh heran sekali orang-orang yang berada di situ, biarpun tembok itu runtuh dan menggugurkan kapur-kapur akan tetapi tidak bolong terhantam Toya si Tosu. Saking penasaran Tosu ini menghantam lagi Toyanya dengan pengerahan tenaga Iwakang yang sepenuhnya. Burn, berak atap gentai ngeruntuh dan Debu mengepul meruntuhkan dinding-dinding itu. Akan tetapi sungguh kuat sekali tembok ini. Namun Tiang Lei yang sudah tidak sabaran lagi maju ke depan dan dengan sekali. Mengerahkan pukulan gerak tangan kilat yang luar biasa itu, terdengar suara bagaikan gempa waktu telapak tangan kiri Tiang Lei menghantam dinding. Beras dinding itu hancur dan bolong kenap pukulan yang dasyat itu, tiba-tiba terdengar suara keras tembok itu bergerak dan menggeser berpindah tempat. Lima orang kakek berambut riap riapan telah datang dan dengan seram langsung menyerang Tiang Lei. Namun pendekar lengan buntung ini sekali menggerakkan tangannya dua orang kakek rambut riap riapan itu telah terpental dan mendelik mati terkena angin pukulan Tiang Lei. Cepat Tiang Lei menarik tangan BWLan memasuki ruangan di bawah tanah itu diikuti oleh para orang gagah lainnya. Akan tetapi baik Tiang Lei maupun BWLan menjadi terkejut dan heran karena begitu mereka memasuki ruangan itu nampak di sana-sini penuh dengan tubuh manusia yang sudah tak berfernyawa lagi. Darah merah tergenang di lantai, bekas-bekas terjadi pertempuran masih hangat. Tembok dinding bernoda darah, pedang dan golok malang melintang di tanah, dan tubuh-tubuh orang istana hantu sudah pada menggeletak mandi darah. Dengan heran sekali Tiang Lei menerobos masuk dan ia dengan BWLan mengambil ruangan jalan ke kiri sedangkan para orang gagah lainnya mengambil ruangan jalan kanan. Mereka ini memasuki gedung istana hantu dengan berpencar. K akan tetapi berlaku waspadat terhadap segala kemungkinan. Tiba-tiba Tiang Lei dan BWLan mendengar suara senjata beradu di ruang sebelah kiri. Cepat pendekar lengan buntung ini melayang dengan diikuti gerakan nyonya ini dengan gerakan yang ringan dan perkasa. Di ruang sebelah kiri, apa yang mereka lihat? Dua orang muda, yang satu seorang perempuan cantik yang pernah dilihatnya di dalam hutan sebagai putri BWEHWA, atau boleh dikatakan sebagai putri pendekar lengan buntung sedang mengamuk hebat dikeroyok oleh banyak orang yang berpakaian serbah hitam. Sedang seorang pemuda dengan tubuh sudah mandi darah tengah dikeroyok oleh Nakaya Rinta, Tai Lek Hwimo dan Tetian Lomo sedangkan nampak pula Tung Hye Nyo Nyo dan Sian Ji Nyo Nyo mengeroyok gadis yang gagah perkasa itu. Siapakah dua orang muda itu? Mereka adalah Lily dan Tiang Hin. Seperti telah kita ketahui, Lily terluka oleh Sian Ji Nyo Nyo pada lengannya sehingga tulang lengan itu patah dan ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Ngongma Pemuda, bernama Ngongma ini ternyata pintar sekali. Seperti apa yang ia katakan bahwa dalam waktu tiga hari lengannya akan sembuh. Demikianlah setelah tiga hari lamanya, lengan itu benar-benar sembuh seperti sedia kalah. Lily tersenyum girang dan menggerak-gerakan tangannya bermain pedang. Terasa tidak sakit sama sekali, saking girangnya gadis itu, ia memeluk Tiang Hin dan Menciumnya sambil berkata, Ngongma Koko, kau ternyata tidak bodoh seperti kata orang itu. Kau pintar sekali Koko, terima kasih banyak. Aku telah sembuh kembali sekarang, ia berkat urutan yang maha mustajat itu. Ngongma Koko kau pintar. Sambil berkata demikian Lily mengangkat jempolnya dan tersenyum manis dalam pelukan pemuda yang bernama Ngongma itu. Di peluk seperti itu keruan saja Tiang Hin merasakan dadanya berdebar aneh sampai Sesak napasnya. Gadis ini ternyata polos dan tidak malu-malu lagi. Untung waktu Lily memeluknya dan menciumi bibirnya tadi, Mereka tengah berada dalam sebuah hutan kecil yang tidak dilihat orang namun begitu aja Tiang Hin sebentar pucat sebentar merah. Entah perasaan apa yang menggerakkan dia untuk mengangkat dagu, Gadis itu dan mengangkatnya lagi. Lalu tertunduk dan mengecup bibir yang indah merekah itu. Lama Tiang Hin berbuat begini, perasaan hatinya membuncah-buncah bukan main riangnya. Seakan-akan pada saat itu ia kepingin menari saking girangnya. Akan tetapi, tiba-tiba tangan kiri Lily melayang di pipinya, Plaak lima tanda jari membekas di pipi sebelah kanan Tiang Hin. Pemuda itu mengusap pipinya yang terasa perih dan seperti orang bodoh ia memandang Lily dengan heran. Kau, kau benar-benar ngongmamaki Lily dengan muka merah dan mengusap bibirnya yang tadi bekas dikecup Tiang Hin. Kenapa aku, apa salahku? Kau, kurang ajar, berani menciumku, setan. Bagaikan ditodong oleh pisau yang amat tajam, pemuda ini terhuyung mundur dan mukanya merah sampai ke telinga. Sekali ia merabah pipinya yang masih bertanda. Merah itu. Mengapa kau marah lima ai? Bukankah tadi kau yang terlebih dahulu menciumku tanyanya penasaran? Kini Lily yang tertunduk malu. Aku menciummu, bukan karena itu, aku cuma girang bahwa lenganku telah sembuh, ahaha dasar kau memang ngongma. Ngongma. Tertusuk sekali hati Tiang Hin. Bukan? Setan apa sayang-sayangan segala. Nggak ada itu di dalam kamus hatiku. Sudahlah, kau benar-benar ngongmal kembali Lily memaki dengan gemas dan banting-bantingkan kakinya, tiba-tiba matanya menjadi basah. Sekarang aku baru tahu mengapa kau disebut ngongma, karena sesungguhnya kau memang tolol, seperti kerbau. Untuk seketika muka Tiang Hin menjadi merah. Ia dikatai ngongma, apa sebabnya ia dianggap tolol? Salah apakah dia? Tak enak rasanya hati pemuda ini, akan tetapi karena ia sengaja menyembunyikan keadaan dirinya, sambil memegangi pipinya yang tadi kena tampar si gadis, Tiang Hin tertawa bodoh. Memang aku bodoh, pantas semua orang memanggilku ngongma isi tolol, aku memang tolol, tolol seperti kerbau. Atau apakah barangkali aku setiap hari berkawan dengan kerbau sehingga aku menjadi tolol? Kau juga menganggapku ngongma, memang aku tolol. Kini Lily tidak marah lagi. Entah perasaan apa yang menghinggapi hatinya saat mendengar kata-kata ngongma barusan seakan-akan hatinya seperti ditusuk. Lah memandang Tiang Hin dengan ibadah dan air matu yang masih bergelantungan di bulu matu itu menitik turun, meleleh perlahan di pipi. Namun begitu sebuah senyum mencercah di bibirnya. Dalaman. Ngongma koko, jangan salah mengerti. Aku tidak menganggapmu tolol. Kau maafkanlah aku. Kalau kau senang, biarlah kau tampar pipiku ini sambil berkata demikian menarik tangan Tiang Hin dan membawanya ke pipinya. Sambil katanya lagi, kau tamparlah aku koko, aku memang orang tak kenal budi. Tiang Hin menarik tangan itu. Dan seperti tadi dalam dadanya berkecamuk perasaan aneh yang ia sendiri tak mengerti, mengapa ia mempunyai perasaan aneh ini. Rasanya baru kali ini perasaan itu menghinggap di hatinya. Dan terlebih lagi tak mengerti waktu gadis itu tiba-tiba berkata, Ngongma koko aku mengucapkan banyak terima kasih, kau telah menyembuhkanku. Budi baikmu takkan ku rupakan. Sekarang aku harus berpisah denganmu, aku harus menolong ibu yang tertawan oleh orang-orang istana hantu. Sekiranya aku berhasil menolong ibu aku akan mencarimu lagi. Nah, selamat berpisah koko, aku pergi. Tiang Hin hendak membuka mulut, akan tetapi tahu-tahu gadis itu telah mencelat jauh dan sekali berkelebat, bayangan gadis itu sudah tak nampak lagi dari pandangannya. Sebetulnya Tiang Hin hendak mengejar, akan tetapi teringat bahwa ia kini tengah menyembunyikan keadaan dirinya, maka dengan langkah lemas ia mengikuti bayangan gadis itu. Lah berlari cepat pula. Entah mengapa dalam perjalanannya itu wajah Lily selalu membayang di maktanya. Senyum gadis itu, alangkah indahnya. Begitu menggairahkan hidupnya. Dan matu gadis itu, aduhai bagaikan ada magnet yang berkuasa untuk menariknya. Menyesali ya mengapa tadi dia melepaskan kepergian gadis itu, mengapa ia tidak buru-buru berkata, Lily, aku tak dapat berpisah denganmu, jangan kau pergi Lily berat rasa hatiku. Namun kata-kata itu tak terucapkan, lah hanya berdiri bengong waktu bayangan gadis itu lenyap di hadapannya. Hanya untuk beberapa lama ia merenungi perkataan gadis tadi. Lily memanggilnya Koko, Kanda, alangkah mesranya sebutan itu, bagaikan nyanyian abadai yang begitu merdu, merdu mengusap hatinya. Sepanjang jalan itu Tiang Hin hilang kegembiraan. Ia banyak sekali melamun. Segala daun-daun di hutan itu selalu membayangi wajah Lily, senyum-senyum yang manis dari gadis itu selalu membuntuti hidupnya. Akan tetapi segalanya teringat bahwa ia kini sendiri, alangkah hampanya hidup ini. Tiang Hin tersentak kaget, dan mengelepakan kepalanya. Gila! Apakah aku sudah tergila-gila kepada gadis itu? Tak boleh ini. Aku tak boleh melamun terus. Lily sedang menuju ke istana hantu, tentu ia dalam bahaya. Mengapa tidak cepat-cepat mengejarnya dan membantunya? Berpikir demikian bagaikan diingatkan sesuatu Tiang Hin cepat mengelebatkan tubuhnya berlari menggunakan ginkangnya mengejar gadis yang bernama Lily, gadis yang sudah menambat hatinya. Sementara itu, bagaikan bayangan iblis tubuh Lily berkelebat cepat menuju bukit Luliangsan. Ia sengaja berlari cepat agar segera sampai di istana hantu. Mudah saja bagi Lily menuju ke Luliangsan karena puncak gunung yang tinggi itu dari sini sudah kelihatan menjulang tinggi. Dengan girang sekali Lily berlari cepat menuju ke sana. Namun, biarpun ia sudah berlari cepat tetap saja ia harus menempuh perjalanannya hampir setengah hari lamanya. Dalam berlarinya itu, hati Lily teringat selalu kepada pemuda yang bernama Ngongma timbul penyesalan di dalam hatinya kini. Mengapa ia harus tinggalkan Ngongma dan membiarkan pemuda itu berdiri bengong di hutan kecil? Mengapa, ahaha? Lily tak habis mengerti mengapa hanya pemuda itu yang selalu dipikirinya. Setan. Seharusnya ia memikiri keselamatan ibunya. Berpikir ke situ, Lily memergunakan ilmu lari cepat dan sebentar saja ia sudah memasuki kaki bukit Luliangsan. Mudah saja baginya bertanya kepada penduduk dusun di luar hutan itu, menanyakan rumah tua yang disebut istana hantu. Karena memang rumah tua yang amat angker dan menyeramkan itu sudah dikenal oleh penduduk dusun sebagai rumah tua yang banyak sekali ditinggalkan oleh hantu-hantu yang bergentayangan di dalam hutan dekat telaga kecil itu. Cepat Lily menuju ke sana. Akan tetapi apa yang dilihatnya? Dari kejauhan ini ia sudah melihat sebuah rumah tua yang berdiri dengan meganya dan nampak angker sekali. Rombongan burung gagak beterbangan di atas rumah yang bertingkat dua itu. Bau mayat menusuk ke hidung Lily, sesosok tubuh tergantung. Berdesir dada Lily, mayat siapa itu? Perasaan tak enak membuat dia mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba sampai di halaman rumah tua itu, Lily terbelalak lebar dan menjerit. Ibu UUU. Cepat gadis itu telah menjelap ke atas dan merenggut tali penggantung pada leher ibunya. Ternyata yang tergantung itu adalah tubuh BWEHWA. Inilah hebat sekali, kedua kaki Lily menggigil menurunkan tubuh ibunya dan menotok leher ibunya yang sudah mebiru itu. Air mata Lily berderai jatuh menimpa pipi ibunya. Ibu, kau, bangunlah ibu. Lily menangis dan mengguncang-guncangkan ibunya. Ibu itu membuka mata, akan tetapi tatapan mata BWEHWA sudah menyuram sayu. Lama ia memandang anaknya tiba-tiba bibir BWEHWA bergerak-gerak hendak mengatakan sesuatu. Melihat ini, cepat Lily mendekatkan telinganya ke mulut ibunya. Ibu, kau hendak bilang apa katakanlah ibu. Jangan kau begini, uh, uh Lily. Menangis meletakkan kepalanya di dada ibunya itu. Lijie, kau suara BWEHWA lernah sekali. Ibu, Lily, kau, pergi dari sini, berbaha, agak gotak kuasa lagi BWEHWA, kepalanya terkulai dalam pangkuan anaknya. Lily terbelalak memandang ibunya. Ibu, ibu, ibu. Suara tangis gadis itu tiba-tiba disambut oleh suara tertawa seperti iblis. Dibarengi dengan berkelebat banyak bayangan keluar dari rumah tua itu. Ternyata yang telah berdiri di situ adalah Nakaya Rinta, Butek Sianli dan beberapa tokoh-tokoh istana hantu. Hahaha. Siapa mengira bahwa yang datang ini adalah anaknya, bukan pendekar lengan buntung sang tiang le. Hahaha. Suara tertawa Nakaya Rinta ini menggeletar meruntuhkan daun-daun di atas pohon itu. Dalaman. Lily menengok dan berdiri. Singgat, pedang toat Bengkiem telah tercabut di tangan. Dengan wajah sebentar merah sebentar pucat, gadis ini menudingkan pedangnya ke arah pertapa muka hitam Nakaya Rinta. Orang muka hitam, apakah kau yang telah membunuh ibuku? Suara Lily tergetar dan giginya bergemeretuk. Dadanya turun naik menahan amarah yang menggelombang dasyat. Si kakek muka hitam tertawa mengejek. Kemudian menoleh kepada Butek Sian Li. Sian Li, apa jawabmu? Anaknya yang datang, kau hadapilah. Hahaha, kau mencari penyakit. Butek Sian Li mencelat ke depan dan menudingkan telunjuknya mementak. Gadis liar, ibumu mati oleh sebab atas kehendakku yang menggantungnya kau mau apa? Jahanam keparat. Hari ini juga kau harus mampus di tanganku. Hahaha, kau benar-benar seperti katak dalam tempurung bocah gila. Apakah kau tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan? Butek Sian Li tersenyum mengejek. Jangan banyak bacot. Makan ini pedang toat bengkiam di tangan Lily berkelebat cepat. Hebat sekali gerakan ini namun Butek Sian Li tentu saja sangat memandang rendah sekali. Maka begitu datangnya serangan pedang si gadis, ia sambil tersenyum mengejek memapaki dengan sepasang lengannya mengirimkan jurus Sin Kun Butek dengan maksud sekali mendorong dengan tenaga Sin Kang akan membuat gadis itu terjengkang dan roboh, seperti biasanya bila ia menghadapi lawan yang dianggapnya tidak tangguh. Akan tetapi inilah kesalahan Butek Sian Li. Mimpi pun ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dihadapinya ini adalah ahli waris tunggal dari kakek Sin Kun Butek Lin Heng San bekas kekasihnya itu. Dan begitu melihat sepasang lengan si nenek bergerak dengan jurus memukul ginung mengaduk lautan, tentu saja Lily mengenal baik gerakan ini, maka tanpa memberi kesempatan lagi pedangnya terayun ke samping sedangkan pukulan Butek Sian Li disambutnya dengan telapak tangan yang terbuka pula sedangkan pedang toat bengkiam meluncur dengan amat dasyatnya tak memberi ampun. Tuh ee ala. Mesk pukulan Butek Sian Li tertahan oleh telapak tangan kiri si gadis. Nampak tubuh nenek bergoy yang keras, pada saat itulah tanpa diduganya sebuah sinar pedang berkelebat dari samping menyabet leher Butek Sian Li. Nih. Butek Sian Li menjerit kaget merasakan hawa dingin yang luar biasa di sampingnya, cepat ia berkelit ke belakang, namun pada saat itulah sebuah pukulan lagi dari Lily menghantam dada si nenek dengan jurus terlihai dari Sin Kun Butek pula, yakni menampar rombak menenangkan lautan. Cepat sekali tangan kiri gadis itu telah menyentuh dada si nenek. Butek Sian Li terkejut dan mengangkat tangannya pula menangkis. DS. Lengan Butek Sian Li menggigil, namun gadis yang sudah marah itu tak memberi ampun lagi, sebuah jurus Pek Hwa Akyamsud menyambar. Kilatan pedang tak kenal ampun dari ilmu silat yang dipelajari oleh BWE Hwa dari kakek Pek Moko membuat Butek. Sian Li berteriak kaget seperti tadi. Dan cepat membuang diri ke belakang. Nenek gila, kau harus menyusul ibuku ke akhirat dan minta ampun. Bentak gadis yang bergema memekakkan anak telinga bagi yang mendengar ini disertai dengan gebrakan tangan kiri yang menggunakan jurus merogoh jantung, menyambar hati. Inilah jurus maut Sien Kun Butek ciptaan Lem Heng San Butek Sian Li menggigil dan ia berteriak ngeri mengiringi kematian ketika tangan gadis itu dengan dasyatnya amblas masuk ke dalam dada nenek itu dan sebuah benda merah tergenggam di tangannya. Dengan wajah beringas lili mendengak ke atas. Ibu tenangkanlah hatimu, anakmu telah mengeluarkan jantung manusia jahanam ini. Nakaya rinta cepat mengeluarkan tongkatnya, ia sendiri terbelalak heran dan kaget. Jurus apa itu tadi? Luar biasa sekali. Segera ia memberi aba-aba kepada anak buahnya. Lima orang kakek istana hantu yang berambut riap-riapan dan memakai jubah hitam menerjang maju. Akan tetapi begitu tangan kiri lili bergerak, salah seorang di antaranya berteriak ngeri dan roboh berkelonjotan. Ternyata lili yang tengah menggenggam jantung Butek Sian Li, saking marahnya menimpukan benda itu ke arah penyerangnya. Kakek ini tak keburu menangkis, dan sebuah benda berlumur darah bagaikan kilat cepatnya telah meluncur dengan hebat. Kakek itu menjerit ngeri. Segumpal jantung manusia menembus dada si kakek. Dan sambil memekik ngeri kakek itu roboh dengan tubuh berkelonjotan memegangi dada yang tertembus senjata jantung. Gegerlah suasana di luar rumah tua itu. Lili mengamuk hebat. Pedang di tangannya ini ternyata betul-betul pedang ampuh yang luar biasa ganasnya. Pantas saja disebut pedang penyebut nyawa, karena di tangan lili benar-benar pedang itu berubah bagaikan malaikat yang haos darah mencabuti nyawa manusia. Minggirlah semua, biar aku yang melayani gadis itu lekas lapor kepada Pecu. Bentakan nakaya rinta itu membuat tiga orang berbaju hitam mencelat mundur dan lari masuk ke dalam istana. Kakek muka hitam, kau juga orang-orang istana hantu harus mampus lili membentak dengan mengirimkan tusukan pedang yang luar biasa lihainya. Tentu saja nakaya rinta yang telah menyaksikan kehebatan ilmu pedang gadis ini menjadi terheran-heran, dan beberapa kali bibirnya hendak bertanya. Akan tetapi menghadapi gerakan-gerakan yang luar biasa ganasnya ini saking penasaran pertapa dari anak pura itu membentak. Eh kau apa hubunganmu dengan Pec Moko? Setan muka hitam, Pec Moko adalah kakek guruku, kau mau apa? Hahaha kebetulan sekali. Pec Moko itu adalah musuh besarku yang telah membunuh seorang muridku, maka kau harus berlutut kepadaku meminta ampun. Hayo berlutut kau bentak kakek muka hitam ini mengeluarkan suara KHI yang tingkat tinggi, sehingga kedua kaki lili terasa mau lumpuh dan hampir saja ia menjatuhkan diri berlutut. Namun gadis yang keras hati dan pantang menyerah ini, mengempos hawa murni dan membentak. Kakek bangsat muka hitam. Kalau kakek guruku hidup kau juga harus mampus. Kau jahat siluman hitam, mampus kau. Dengan wajah sangat sekali gadis lili ini mainkan ilmu pedang pek HW Akyamsud yang ganas ini, sedangkan dengan tangan kirinya ia melanjutkan pukulan-pukulan maut yang luar biasa lihainya. Tentu saja setelah bergebrak mengeluarkan jurus-jurus yang paling ampuh, Nakaya Rinta hampir tak kuat melayani gadis ini, diam-diam ia mengeluh. Dan merah mukanya saking malu, kalau ia sampai kalah oleh gadis ini betapa akan memalukan saja, maka cepat-cepat ia merubah gerakan tongkatnya dan mainkan ilmu tongkat siluman puncak Himalaya. Jarang sekali kakek ini memainkan ilmu ini, karena bukan saja gerakan-gerakan tongkat Nakaya Rinta kuat dan ganas. Namun sekarang ia mainkan tongkatnya dengan mulut kemak kemik seperti orang membaca doa, akan tetapi sungguh hebat sekali. Tiba-tiba lili merasakan dalam pandangan Nakaya Rinta telah menjelma menjadi sepuluh orang. Dan puluhan tongkat mengurung dirinya dengan ketat, tentu saja didesak begitu lili menjadi terkejut dan terheran-heran. Gerakannya mulai kacau karena ia tidak tahu lagi yang manakah asli lawannya yang muka hitam ini. Ia bagaikan dikeroyok sepuluh orang muka hitam. Benar-benar luar biasa sekali. Dalam detik-detik selanjutnya kakek muka hitam Nakaya Rinta sudah mulai mendesak gadis lawannya ini. Berkali-kali dari mulut kakek itu keluar bentakan-bentakan yang membuat kedua kaki lili menggigil karenanya dan hendak berlutut. Namun hanya kekerasan dan keuletan inilah yang menolongnya sehingga ia tidak terpengaruh benar oleh hoatsut dari kakek itu. Namun begitu masih terpengaruh oleh pandangan matanya melihat kakek muka hitam telah berubah menjadi sepuluh orang dan tongkat tular cobra di tangan kakek itu bergulung-gulung dasyat mendesaknya. Merupakan tangan-tangan maut yang setiap waktu dapat mencabut nyawa lawan. Sementara itu dari dalam rumah tua itu berkelebat banyak bayangan dan tiga orang kakek telah berdiri di dekat pertempuran yang berjalan dengan seru-serunya. Yang baru datang itu Kwan Tiong Tok Ong, Sian Junio Nio dan Tai Lek Kauimo. Mereka ini kaget sekali melihat seorang gadis bertempur dengan Naka Yarinta. Sedangkan terlebih lagi mereka melihat tubuh Butek Sian Li menggeletak di situ dalam keadaan tubuh tak berewa lagi. Tidak jauh dari situ menggeletak mayat BWEHWA, segera Kwan Tiong Tok Ong menyuruh orang-orangnya untuk menggantung itu di atas pengelari di depan rumah dual akan. Tetapi baru saja orang itu menggantungkan tubuh BWEHWA, sebuah bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu orang itu memekik ngeri karena pedang di tangan lili sudah menabas lehernya. Lili hendak mencelat ke atas tiang pengelari mengambil jenazah ibunya yang digantung. Pada saat itu Kwan Tiong Tok Ong dan Sian Junio Nio sudah menggerakkan senjata masing-masing menerjang gadis yang perkasa itu. Sepasang tangan Kwan Tiong Tok Ong berdesir menyambar leher lawannya dengan gerakan mencengkeram sedangkan Sian Junio Nio sudah menggerakkan rambut menyabet ke arah gadis, dibarengi kemudian oleh bayangan Nakaya Rinta yang telah mencelat menerjang dengan pukulan tongkat mautnya. Menghadapi tiga serangan sekaligus itu, lili menjadi sibuk. Dengan gerakan ringan tubuhnya sudah melayang tinggi ke atas menghindarkan sabetan rambut Sian Junio Nio sedangkan sambaran sepasang tangan dari Kwan Tiong Tok Ong dibarengi dengan kilasan pedang membuat gerakan membabat. Sementara pukulan tongkat Nakaya Rinta ia barengi dengan pukulan telapak tangan kiri menggunakan jurus KWI Eng Chu Hoat, pukulan bayangan iblis, yang luar biasa itu. Dengan gerakan yang cepat sekali bagaikan bayangan iblis, tubuhnya miring sehingga ujung tongkat tular cobra itu meleset dari dadanya. Tangan kiri memukul pangkal lengan yang memegang tongkat, tangan kanan menggunakan jurus KWI Akyamsut yang terlihai menyabet ke bawah mengarah pusar lawan. Melihat gerakan yang sekaligus dapat mematahkan titik serangannya, Nakaya Rinta kaget setengah mati. Gerakan yang dilakukan oleh Lili adalah gerakan ilmu silat tinggi dan tidak disangkainya sama sekali gadis ini demikian lihai. Akan tetapi tentu saja dengan munculnya kawan-kawannya yang memang sudah terturun membantunya tadi, yakni Kwan Tiong Tong dan Sean Ji Nyo Nyo, kakek muka hitam ini tidak ingin memperlihatkan sikap takut di depan mereka. Maka menghadapi serangan ini ia masih dapat tersenyum mengejek dan mengelak dari pukulan tangan kiri lawan ke arah lengan kanannya yang memegang tongkat. Sementara serangan pedang ke arah pusarnya hanya dilakukan ke kiri dengan menggeser besinya. Namun gerakan ini kurang cepat, akibatnya hebat sekali terdengar suara kerat. Pedang di tangan Lili dengan jitunya telah merobek paha kakek muka hitam itu. Selakan Nakaya Rinta melompat ke belakang sambil meringis karena dari pangkal pahanya mengucur darah dengan derasnya membasai celananya yang hitam. Terasa sakit dan lumpuh. Segera ia merogosakunya dan menyambitkan beberapa hektu ciam ke arah. Lawannya yang sudah menerjang dengan jeritan sengit ini. Akan tetapi sambil tersenyum, mengejutkan Lili menyampok jarum-jarum itu hanya dengan kebutan lengan tangan kirinya. Kakek muka hitam, sekarang ajalmu sudah sampai untuk pergi ke neraka. Bersiap-siaplah kau untuk mampus bentak Lili menerjang dengan tubuh laksana terbang. Menyambar kakek muka hitam mengirimkan serangan-serangan dari atas. Hebat ginkeng gadis ini, membuat Nakaya Rinta menjadi terkejut dan melempar dirinya, ke belakang bergulingan menghindarkan terjangan-terjangan pedang yang dasyat dan tak kenal ampun ini. Pada saat itu dua orang kawannya anggota istana hantu yang berdiri di dekatnya, dengan berbareng lalu menerjang maju dengan golok mereka. Lili yang sudah dibuat sengit, merasa ada angin pukulan di belakangnya segera membalikan tubuh dan melancarkan pukulan tangan kiri yang dasyat. Des, des, des. Dua orang penyerangnya yang di belakangnya itu terpental ke belakang dengan memuntahkan darah segar. Ternyata dengan sekali pukul saja, Lili sudah dapat membuat dua penyerangnya terjungkal dengan luka dalam yang cukup parah di dadanya. Kepandaian Lili ini sudah mencapai tingkat yang amat tinggi. Tidak saja dia memiliki tenaga iwakang yang sudah tinggi sekali, juga ilmu pedangnya amat aneh dan gerakannya dasyat tak terduga, cepat dan ganas. Pantah saja pada puluhan tahun yang lalu pada zaman Hepek Moko ilmu pedangnya itu pernah dijuluki sepasang pedang iblis, karena memang ilmu pedangnya ganas laksana iblis kuat dan dasyat. Pada saat itu terdengar bentakan yang amat berpengaruh, mundur. Mendengar suara yang dikenalnya ini, Nakaya Rinta dan Kuantilong Tong mencelat mundur ke belakang. Nampak tidak jauh dari situ serombongan barisan yang terdiri dari kakek-kakek berambut panjang riap-riapan telah berdiri di situ mengapit seorang pemuda tampan yang tersenyum mengejek melihat gadis yang perkasa ini. Bocah lancang kau telah mengacau istana hantu. Tahukah kau apakah hukumannya? Heran sekali, suara pemuda itu terdengar merdu dan bersih. Dalam herkata tadi sebuah senyum mengejek menghias bibirnya memperlihatkan kilatan gigi yang putih dan teratur. Kagum sekali hati lili, melihat ketampanan pemuda ini akan tetapi melihat pemuda itu berada di tengah-tengah orang-orang istana hantu, hatinya menjadi panas dan menudingkan pedangnya ke depan sambil mementak keren. Kau siapa? Pemuda itu tertawa kecil. Akulah tai bengcu, kau harus tunduk kepadaku dan berlutut. Suara itu terdengar merupakan gema yang sangat menyakitkan anak telinga. Terkejut sekali lili, tahulah ia bahwa pemuda tampan ini tidak dibawah kepandaiannya oleh kakek yang menyerangnya tadi. Bagus kau pecu istana hantu tentu kau lah yang merencanakan mencelakai ibuku, betul? Hei hei, tentu saja aku, siapa lagi? Ibumu terlalu sombong dan keras hati. Telah memilih jalan kematian, itulah hukumannya. Jahanam keparat. Rasakanlah pembalasannya bentak lili membarungi berkelebatnya tubuh mengirimkan serangan yang dasyat menerjang pemuda itu. Namun dengan sekali menggerakkan kakinya pemuda yang dijuluki tai bengcu itu telah menyelinap di balik orang-orangnya dan tiga buah senjata telah menangkis senjata lili. Tiga orang kakek berambut riap-riapan tertawa mengakak mengeluarkan suara yang serak seperti burung goa sambil menekan pedang lili. Pandangan lili memancar laksana api menyapu orang-orang ini. Tiba-tiba saja sambil mengeluarkan pekek dasyat tubuh gadis itu telah melayang ke atas dan menukik turun mengeluarkan jurus Raja Wali Sakti Samar Hati. Tentu saja kakek ini terkejut bukan main melihat tau-tau gadis itu telah berada di udara dan mengirimkan serangan dari atas, maka cepat mereka pun mencelat ke atas membarengi gerakan gadis itu menangkis senjata pedang dan mengirimkan pukulan jarak jauh dengan tangan kiri. Teranggok. Bunga api berpijar oleh sebab bertemunya senjata-senjata mereka, tiga buah pukulan kakek itu dapat dihindarkan dengan mudah oleh lili. Kemudian gadis itu berbokse turun di dekat tai bengcu mengirimkan serangan pedang yang dasyat, namun pada saat itu kuantiong tokong sudah menggerakkan senjatanya mencakar pundak lili. Merasakan hawa busuk dan amis menyambar di belakangnya, cepat laksana kilat lili mengelak ke kiri. Akan tetapi siapa kira bahwa pada saat itu tangan kiri tai bengcu melancarkan serangan tin san keng dengan tubuh agak bijongkokkan dan tangan terbuka. Lili kaget bukan main, merasakan segumpalan hawa dingin menyambar di sampingnya. Cepat ia mengibaskan lengan bajunya dengan maksud menampar angin pukulan itu. Akan tetapi siapa sangka justru gerakan yang lembut ini laksana es menimpa lambungnya. Karena tak keburu lagi menangkis atau mengelak, cepat ia mengerahkan hawa sin keng di bagian samping menggunakan sikut mengibas ke samping. Des! Selaka lili menjerit kaget ketika tubuhnya terpental ke arah kakek muka hitam. Ia terhuyung-huyung dan seluruh tubuhnya mengjigil. Pada saat itu sambil tertawa mengekeh tangan kiri nakaya rinta mendorong ke depan menyambut tubuhnya. Beras untuk yang kedua kali tubuh lili terpental melayang ke arah kwan tiong tokong yang segera menyambutnya pula dengan cakaran cap tok mu jiao yang mematikan ini. Tai Bengcu tersenyum pahit melihat kwan tiong tokong menyambut tubuh si gadis dengan cakaran sepuluh racun berbisa yang luar biasa jahatnya. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya tubuh itu terhantam sepuluh cakar setan yang penuh racun ini. Semua orang-orang yang berdiri di situ menjadi tegang. Tubuh gadis cantik jelita itu meluncur ke arah kwan tiong tokong seperti bola yang dilontarkan. Sementara sambil tertawa-tawa keras si kakek tinggi besar yang dijuluki raja racun itu mengayunkan sepasang cakar setannya ke arah pundak si gadis. Terima kasih telah menonton!